Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jepri Saputra Ingin imprentasikan Tentang kebun raya liwa Kebun raya liwa Memiliki luas 68,86 hektare Yang terdiri dari 7 blok Di antaranya Yaitu taman hias Taman buah Taman arekase Blok koleksi Taman obat Taman arehase Dan taman wangi Demikian itu 7 blok Disini dari 7 blok tadi Yang sudah saya sebutkan Ini adalah blok kebun buah Untuk lebih lanjutnya Kita coba cari pengunjung ya Selamat siang mas Dengan siapa mas? Jepri Asal dari mana mas? Dari Lampung Timur Pernah kesini sebelumnya sih mas? Untuk kesini belum baru pertama kali Tau dari mana mas sebelumnya? Tau ada kebun raya liwa ini? Tau dari kawan sih yang pertama ini Sebelumnya tau gak sih mas kebun raya liwa ini Asal usul dari mana? Belum Belum tahu Sebenarnya kebun raya liwa ini Luasannya 68,82 hektare Mas berdiri posisi di kebun raya liwa Yang kebun buah Jadi dari 68,82 hektare itu Kebun buah sendiri itu memiliki luas 5 hektare Dimana di dalamnya itu terdapat buah-buahan seperti pohon mangga Pohon duku, pohon manggis, pohon jambu Seperti lihat di belakang ini mas Ini adalah pohon jambu lokal Ini dia Dia darinya Ditanamnya ya Itu dari UPT Yang beperjasama dengan LIPI Jadi Pihak kebun raya liwa ini Dia membeli bibitnya Pertamanya membeli Makanya dia Ini dari stek Stek mas Nah dari stek Makanya dia Pohonnya kecil Sudah berbuah Makanya itu dari stek Kalau yang biasa itu kan Pohonnya tinggi itu Baru bisa berbuah Oh gitu ya mas Jadi kalau stek ini sendiri Gimana itu mas Biasanya kalau untuk stek Oh stek itu Ini dia mas Dari bibitan utama Dia di stek Langsung ditanam di polybag Dibiarkan disungkup gitu Nanti kemudian Baru bisa ditanam Biasanya dari biji itu mas Nah bedanya dengan stek itu Dia dipotong pada bagian batangnya Jadi kayak itu Jadi makanya dia lebih cepat Lebih cepat tumbuhnya Untuk perawatan-perawatan di kebun raya ini sendiri Kayak mana mas Untuk perawatannya sih dia Ini aja sih mas Dirawat Dipiksa Nanti misalkan Kalau Lagi tidak musim hujan Ya disiram Jadi Dipelihara Dia Nanti Nanti misalkan Mas disini bayar gak sih Masuknya tadi itu Untuk sekarang Untuk sekarang mungkin gratis mas Karena 100% Apa Penolakannya Mungkin kedepannya Bisa dikenakan biaya Dan Untuk saat ini Untuk buahnya itu bisa dinikmati secara gratis Namun Kalau sudah sempurna Kalau sudah sempurna Mungkin Bayar mas Mungkin sekian Terima kasih mas ya Demikian Interpretasi yang dapat saya sampaikan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih